Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi memang ini bukan sesuatu yang jorok Dalam tanda kutip kalau lelat hijau menghasilkan sesuatu yang jorok ya Nah inilah yang disebut suplemen protein alami Yang dibuat khusus dan diolah tanpa menggunakan bahan kimia Apa yang kita bahas? Ini dia nih Yes, protein mac Superfood insect protein Jadi ini dried maggot ya Maggot atau belatung yang dikeringkan Dan diolah sedemikian rupa secara profesional Tanpa sekali lagi proses bahan kimia Tipenya floating Dan ini untuk extra growth Sekarang kita ngebahas soal harga langsung deh Harganya kalau di pasaran, di harga online tuh Sekitar Rp25.000 sampai dengan Rp35.000 Ya range-nya kita ambil tengahnya Anggap aja ini Rp30.000 ya Pack-nya sebesar ini Seberat ditulisnya 80 gram Tuh Kalau mau nanya ingredients-nya apa aja ya? Oke Gue sebutin nih Nutrition pack-nya ya Proteinnya 47% Energinya 472% Carbohidrat 15,8% Total fat-nya 28,8% Lalu moisture-nya 1,75% Dan S-contentnya 4% Nah sekarang cara penggunaannya Kan tadi gue udah bilang Bahwa pakan maggot ini adalah pakan tambahan Dan sekaligus pakan selingan Jadi ini bukan pakan utama Kenapa? Jadi teman-teman tipsnya dari gue Jadikan ini pakan selingan Yang memang karena kalau diberikan Terlalu sering Gak boleh juga Atau menjadi pakan utama Karena dia berprotein tinggi Ingat Protein yang tinggi memang diperlukan banget Untuk koi diet Atau pertumbuhan ikan koi kita Atau untuk membuat mereka menjadi bulky dan besar Dan juga Membuat warnanya semakin tajam Tapi Kalau over protein Juga berbahaya bagi kesehatan si ikan koi kita Nah karena protein mag ini Sangat tinggi dan sangat baik proteinnya Dan maggot juga memang aslinya Menghasilkan Pakan yang berprotein tinggi Jadi saran gue Jadikan ini pakan selingan Pakan selingan itu maksudnya pakan tambahan Kita mulai dari gue Halo gue pribadi nih teman-teman nanya Gue jadikan pakan selingan Gimana caranya ya? Oke Gue berikan ini hanya seminggu tiga kali Misalnya nih Gue cuma kasih di hari Senin Di hari Rabu Dan di hari Jumat Dan itu di hari Seninnya Ya misalnya gue kasih pakan kolam gue 6 kali sehari Bukan berarti 6 kali 6 kalinya pakai ini Mungkin dalam sehari Cuma sekali aja yang gue menggunakan Pakai maggot atau protein mag ini Karena emang udah terlalu tinggi Jadi memang bagus Tapi jangan juga terlalu kebanyakan Nah ini fakta berikutnya nih Dried maggot ini Atau maggot kering bisa lo sebut Berasal dari Larva Black Soldier Fly Lalat hitam ya Yang merupakan penghasil protein Yang sangat tinggi Untuk berbagai macam ikan Seperti ikan koi Arwana Hias Begitu juga untuk berbagai macam burung Jadi inget ya Pakai ini memang Gak untuk ikan koi doang Tapi untuk ikan hias lainnya Juga sangat menunjang Kesehatan mereka Lalu Kita langsung bahas Apa aja sih Manfaatnya protein mag Atau maggot kering ini Yuk kita bahas Dan kupas satu-satu Pertama Ini 100% organik Lalu ini merupakan Superfood Tidak menggunakan limbah Kualitasnya Kualitas ekspor Extra bulk Meningkatkan sistem imun Anti stress Tidak mencemarkan air Nutrisinya seimbang Dan dapat mencerahkan Warna ikan koi kita Jadi buat teman-teman Yang selama ini Membutuhkan pakan selingan Ada yang sistemnya Oh gue pakan import merek ini Dicampur dengan pakan import merek ini Rahasianya disitu Yes Ada beberapa yang begitu Dan itu cukup berhasil loh Ada lagi yang Pakan growth yang ini Gue campur juga selingannya Seminggu dua kali Dengan pakan growth yang Sinking yang tenggelam Itu juga trik-trik Yang sangat berhasil Membesarkan ikan koi kita Yang ketiga Juga ada Diluar campur-campuran Dan pakan-pakan import Rahasia yang lo punya Juga ditambah selingannya Dengan pakan maggot ini Karena suka banget ikan koi Dengan maggot emang Dan jangan salah Jangan asal beli produk Pakan maggot kering Untuk ikan koi kita Karena di pasaran banyak banget Kadang-kadang Satu toples besar tuh Harganya cuman Ya maaf ya Terlalu murah sih buat gue Ya bukan gue gak percaya Percaya aja cuman Kalau ada yang kecil Dan packagingnya lebih Oke Perusahaannya lebih bonafit Kenapa gak pake yang itu Karena Maggot ini Kalau salah dalam produksinya Tidak higienis Menggunakan bahan kimia Bukannya justru Malah membuat ikan koi kita Menjadi gemuk Menjadi sehat Dan imunnya semakin bertambah Tapi malah menjadi Sakit Dan air kolam Parameternya menjadi buruk Pengalaman soalnya gue pernah Pakan maggot gue yang sebelumnya Maaf nih gue gak usah sebutin deh Mereknya Itu malah membuat Air kolam gue kotor Dan ikan gue jadi sering sakit Emang gemuk sih Kenyataannya emang jadi gemuk Tapi kolam gue jadi cepet kotor Airnya dan Jadi sering sakit Ikan koi gue Nah jadi lu harus gunakan Pakan maggot ini Dengan wise Bijaksana Dan juga dengan Kehati-hatian Dan tau cara penggunaannya Dengan baik Ini kalau mau lu liat Gimana sukanya Ikan koi kita dengan Pakan maggot Nih liat deh Ini pas gue lagi kasih makan ya Dengan protein magg Liat Suka banget ikan koi nya Lahap Dan sangat lincah Tuh Ingat sekali lagi Ini pakan selingan Soalnya kadang-kadang Ada dampak buruknya Bukan dari protein maggot nya Tapi dari maggot nya Karena dia Adalah sebuah pakan Yang sangat renyah Dan sangat disukai ikan koi Kalau kita keseringan ngasih juga Jadinya ikan koi Nanti jadi gak suka pelet Itu pengalaman gue pribadi Karena gue pernah ngasih setiap hari Sehari bisa 2-3 kali Akhirnya pas gue kasih pelet Ikan koi kita jadi gak suka Makanya Pakan maggot protein Mag ini dijadikan selingan Karena untuk mengatur protein Tidak terlalu Over feeding Kepada ikan koi kita Juga biar tetap membuat ikan koi kita Tetap suka Dan juga tetap nasuh Dengan pelet-pelet biasa Nah Ini adalah gambar juga Nah Ini juga adalah contoh Betapa sukanya Baby koi Ikan koi masih kecil-kecil Dengan pakan maggot Jadi kalau lo nanya En Boleh gak sih ikan koi kecil Dikasih pakan maggot juga Oh boleh Ini contoh Ikan koi gue Yang baby karasi kemarin Beli dari wahana koi Gue kasih protein mag Dan mereka suka banget Bisa lo liat tuh Mereka lahap sekali Mengikat semua protein mag ini Dengan cepat Termasuk ikan goyang kujaku itu Nah Teman-teman Jadi Gue juga baru tau ini Produk baru Dari perusahaan yang oke Dibuatnya Melalui proses Riset dan analisis Yang sangat Mumpuni Jadi tips dari lo Kalau mau nyebabkan ini Coba di langsung Protein mag Bisa cari di toko-toko online Atau lo bisa klik Instagram mereka Nih dia Tuh Lo bisa follow Lo bisa nanya-nanya Dengan adminnya Sangat informatif Dan sangat rahma Thank you buat protein mag Udah mau di review Pakan ini Protein mag Maggot kering ini Yang sangat bermanfaat Buat ikan koi Dan Gue mau langganan nih Karena merupakan Superfood ya Buat Membuat Extra growth Alias Buat membuat Ikan koi kita Growing fast Cepat tumbuhnya Menjadi besar Dan bulky Teman-teman Kalau ada yang mau Tanya-tanya soal Apakan maggot ini Soal dunia ikan koi Cara merawatnya Boleh follow Dan DM Instagram gue Dan Kalau lo suka dengan konten ini Lo ngerasa bermanfaat Gue minta dukungan lo dong Ayo Subscribe channel ini Ramaikan channel ini Tanpa penting teman-teman Channel gue Nggak akan berkembang Sehat-sehat semuanya Salam Nisi Jigoy Cirus Baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih